Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu ini yang di bagian kanan dan yang di bagian kiri Mungkin di lain tempat juga beda-beda namanya Ini ada yang menyebutnya ketupat bawang Karena bentuknya seperti bawang ya atau besar di bagian bawah Dengan yang kiri ini ada yang menyebutnya kalau di Jawa ketupat selamat Atau mungkin beda lagi di tempat kalian Nah nanti saya akan praktekkan cara membuat dua bentuk ketupat ini Jadi teman-teman saksikan video ini sampai selesai ya Sebagai catatan saja untuk membuat dua jenis ketupat ini Kita menggunakan kerangka bentuk kerangka yang sama Jadi membuat ketupat yang kanan dan yang kiri ini kerangkanya sama saja Nanti hanya di bagian seterusnya yang membuat bentuk ketupat ini menjadi berbeda Dan langsung saja kita akan membuat ketupat terlebih dahulu dengan bentuk yang kanan Atau bentuk bawang ini Untuk kalian yang sedang belajar Video ini sangat cocok sekali untuk dijadikan media belajar Karena saya mengambil gambar sesuai dengan orang yang membuatnya Jadi gampang sekali nanti untuk belajar teman-teman yang belum bisa Dan langsung saja ini saya sudah siapkan Janur atau daun kelapa ini yang sudah saya pisahkan Dari lidinya Oke lidinya kita pisahkan Kemudian langkah pertama yaitu Kita membuat kerangka terlebih dahulu Kita pisahkan terlebih dahulu ini Kita membuat kerangka Perhatikan tangan kiri saya Bagian Atas ini Kita hadapkan ke atas ya Di bagian ujung yang bawah ini Kita hadapkan ke atas Lingkarkan ke tangan bagian kiri Sampai Tiga Satu, dua, tiga Seperti ini Lakukan hal yang sama Menggunakan tangan bagian kanan Tapi Sebaliknya Ini menghadap ke bawah Yang ujung Ini menghadap ke bawah Oke Bisa di Perhatikan Kemudian Lingkarkan dengan bantuan tangan kiri Tapi ini tetap ya Tetap ini digenggam Sampai menjadi tiga Ya Jadi seperti ini Kemudian Masukkan ujung Yang kecil ini Terlebih dahulu Di bagian bawah Bawah ya Ini Kemudian atas Bawah lagi Oke Dicepit Jangan sampai lepas Kemudian Ini Setelah bawah tadi Ini Atas terlebih dahulu Jadi Zikzak ya Dan yang terakhir Kita masukkan Lewat bawah lagi Sambil Ditekuk Seperti ini Ya Ini Sudah Menjadi Kerangka Ketupat Oke Ini Kerangka Ketupat Karena Kita mau membuat Yang bentuk bawang Ujung Yang kecil ini Ya Ini Kita tarik lurus Kesini Sampai kesini Kita masukkan Oke Lagi Dan Sudah Sampai sini Sampai sini Sampai sini Kemudian Lakukan Di ujung Yang satunya Kita balik Perlahan Kita Pegang Yang sebelah sini Oke Ini Kita tarik Kesini Kita masukkan Lagi Sampai Bertemu Di ujung Yang satu Tadi Nah Ini jadi Bertemu Sudah Jadi Yang Ujung kecil ini Sudah jadi Tinggal kita Mempertemukan Ujung Yang besar Ini Atau Yang bagian Bawah Janur Kita tarik Sedikit Oke Kita Masukkan Lewat Tengah Tengah Ini Oke Saya Perdekat Lagi Gambarnya Dan Sudah Sampai Sini Saja Dan Langkah Yang terakhir Ini Ini Kita Kita Masukkan Ini Sudah Jadi Namun Belum Merapi Bagaimana Kita Merapikan Cara Merapikan Kita Urut Dari Ujung Dari Ujung Sini Boleh Dari Ujung Yang Besar Juga Boleh Karena Ini Sudah Panjang Di Bagian Bawah Saya Mau Di Urut Dari Bagian Bawah Ini Jangan Terburu Yang Penting Kita Urut Sampai Hasilnya Rapi Dan Tidak Berlubang Seperti Ini Kita Tarik Sampai Ke Ujung Yang Bagian Kecil Nah Ini Sudah Tinggal Yang Satunya Lagi Seperti Yang Ini Ini Kelihatan Masih Belum Rapi Ini Masih Berlubang Kita Tarik Secara Perlahan Berlubang Oke, sudah sampai di ujung Dan pastikan Hasilnya rapi Atau tidak berlubang Supaya beras nanti Yang kita masukkan ini Tidak keluar atau tidak Procol ya, bahasa Jawanya Kalau kita mau dirapikan Bagian ujung bisa Kalau Mau begini pun sudah jadi Tinggal mengisi berasnya Kalau kita rapikan Di bagian ujung yang bawah Kita masukkan Nah, ini Dan sudah jadi Ini ya, sama ya Bentuknya ya Ini Ketupat yang Bawang ini Bentuk bawang ini Sudah jadi Sekarang kita mau Buat lagi ketupat Dengan bentuk yang satunya lagi Ini Sangat berbeda ya Lalu ini Bentuknya Jajar genjang Lalu yang ini Bentuk bawang Atau Besar di bagian bawah ini Seperti bentuk bawang Oke, langsung Kita mau buat Bentuk yang ini Jadi Jadi Klik video selanjutnya Dari video ini Untuk kalian Melihat Cara membuat ketupat Dengan mudah Dari video selanjutnya Dari video selanjutnya Dari video selanjutnya